Halo guys, salam dari Dari Cio, teman-teman lagi di IGTV hari ini aku mau nge-share cara bikin minuman orang, maka yang paling simpel dan gampang banget resepnya hanya dengan jeruk kunci ini kan seperti ini aku mau minta, aku biasanya pakai nemeh, tuh ya resepnya gampang banget, ini aku beli tadi jeruk kunci di supermarket Diamond kalau kalian mau dikit, aku kasih 5 ya, nih jadi aku beli dulu satu-satu nah kalau kalian mau manis, kalian bisa pakai gula pasir tuh, kasih lihat gula pasirnya kalau mau yang nggak terlalu manis, ini ada gula batu setelah kita, lalu aku ada kasih garam Himalaya sedikit, nah seperti itu aku akan memeras mereka, memeras mereka, memeras jeruknya seperti ini satu persatu, biasanya sih aku pakai saringan, tapi ini nggak pakai saringan, ya oke langsung aja diperas seperti ini semuanya pastikan tangan udah bersih dicuci, dan juga sebelumnya udah di hand sanitizer dulu eh, cuci tangan dulu, maksudnya bersih, nah aduh, 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 aduh kalau mau pakai ininya pastikan buah jeruknya dicuci dulu ya, karena aku langsung, jadi aku nggak masukin biasanya aku langsung masukin si buah jeruknya ini ke dalam biasanya ini aduh pakai, apa, saringan yang kecil itu lho ini enak banget ntar jadinya ya guys pakai es batu bisa, mau anget bisa, buat sakit tenggorokan, biasanya pakai es batu, eh pakai yang anget kalau nggak mau ribet, nggak mau minum-minum bijinya, kalian pakai saringan ini nah ini dia, tuh, gede-gede aku belinya tadi tapi airnya lumayan dikit ya tapi kalau kalian kuat dan asem silahkan seperti ini tuh kalau aku udah selesai, kasih gula batunya seperti ini terus, kalau kalian mau nyuguhin ke tamu, biasanya mereka kan dari luar butuh banget yang manis-manis pakai es, pakai gula gitu, kalau aku dikit aja karena aku menghindari manis dan ada rahasia-nya nih Pak, garam Himalaya aku pakainya segini nah, ini segini ini lagi deh uuh, rasanya luar biasa nih Pak video ini tidak di-sponsori oleh brand Saint Sanitizer jadi setelah selesai, kita aduk ini kasih air mineral langsung ini dia resep minuman ala mama dadi orang bangka, kalau zaman dulu waduh yah, ini enak banget tau gak kenapa aku taruh apa gula batunya karena pada saat kita masih mau minum, nanti tinggal tambah air masih ada tuh, rasa-rasa manis di bawahnya kan biasa kalau kita udah minum ya itu nanti kan abis tuh, nah aku masih ada gula batu di bawahnya sekarang soalnya kita cobain resep minuman bangka ala dadi cu ini resep si mama sebenernya segar banget aku sukanya asem kayak gini kalau kalian masak siap, wah asem banget tinggal tambahin gulanya karena kalau yang ini kita bisa kira-kira ya kan tingkat keasaman ini, dia berlawanan sama gula kalau aku sih segini tuh cukup banget aku lupa saring tadi ini enak banget segitu dulu tingkat dari dadi cu resep minuman anti haus ala mama dadi cu orang bangka gitu-gitu pakai jeruk uci, songkir namanya sih sama ya, kalian bisa cari jeruk uci atau songkit lah dan juga ada sedikit garam garamnya sebaiknya menurut aku yang natural, aku pakai yang Himalayan untuk masak banget kalau yang terakhir nah segitu tadi adalah video singkat dadi cu untuk minuman ala orang bangka yang segar-segar gampang banget bikin di rumah sampai ketemu di video lupa nyan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati